assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel cpa system pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang membuat toko online dengan PHP dan MySQL melanjutkan tutorial yang kemarin tutorial yang baru ini saya akan menjelaskan tentang mengamankan riwayat mengamankan pembayaran update status pembelian dan juga input data pembayaran baik langsung saja tapi sebelum itu saya ingin mengecek menu-menu yang ada pada halaman indeks ini saya coba keranjang menu keranjang ya ini berjalan ya check out oke ini juga udah betul sekarang yang riwayatnya ini oh yang riwayatnya sepertinya ini belum ada proteksinya ya jadi bisa di akses walaupun belum login sebelum ke tutorial selanjutnya sebaiknya kita membenarkan dulu file riwayatnya agar terproteksi caranya selanjutnya kita scroll ke atas nah di PHP ini saya akan menambahkan beberapa kode yang pertama adalah if atau jika jika tidak ada tidak ada tidak ada yaitu iset ya iset itu ada tidak ada variable session 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 nya itu kalau gak salah session pelanggan ya pelanggan kalau gak ada ini jika tidak ada session pelanggan terus di sini jika jika tidak ada set masuk 0 empati session session nya tiga session pelanggan siap itu tuliskan kita pakai javascript disini javascript alert ya dengan cara caranya itu kita pakai script dulu lalu alert dengan alert buka kurung tanda petik kita untuk peringatannya kita tulis silahkan login aja ya silahkan login karena ini belum login tutup kita tutup lagi dengan script script masih bisa ya kita tulis lagi ecok disini dengan ya makanya javascript lagi ini untuk pemindahan halaman cara memudahkan halaman ya pasti sudah tahu lah udah dibahas juga di tutorial sebelumnya itu caranya pakai lokasian ya sama dengan file php-nya ini silahkan login jadi baiknya file php-nya itu menunjuknya ke halaman login php tanda petik ini juga pakai ini ya titik koma ini juga titik koma coba save lalu kita lihat hasilnya kalau ini udah terproteksi ya tuh kita pasti klik riwayat belanja ada alert silahkan login dan langsung menuju ke halaman login oke untuk melanjutkan ke tutorial selanjutnya kita login terlebih dahulu saya akan pakai apa yang ini ya login oke login berhasil selanjutnya kita lanjutkan ke riwayat belanja untuk nota ya nota udah dibuat untuk di tutorial selanjutnya jadi tidak usah di apa-apakan ini sekarang kita akan membuat menu pembayaran karena ini pembayaran masih kosong ya tidak ada link apapun disini langsung saja kita buka kodingannya di menu riwayat ya yang ini kita tambahkan link di halaman pembayaran disini kita tambahkan link saya karena saya akan memberi nama untuk file-nya untuk nanti pembayaran pembayaran php pembayaran pembayaran dot php tanda tanya ad sama dengan pakai php kita pakai php disini eho variabel pecah dengan string arraynya itu id pembelian jangan lupa tambahkan titik koma di akhir ya dan kita simpan kontrolnya saja kita coba lihat hasilnya saya press dulu kita lihat pembayarannya oke ini sudah nyambung ya ini kita lihat disini id1 sama di id1 ini 1 ini kita dapat dari ini nih id sama dengan php eho yang ini pecah pecah dengan array id pembelian yang ada di database ya sudah pasti untuk selanjutnya kita akan membuat file pembayaran .php nya kita buka sebelumnya untuk membuat file baru sebenarnya kita bisa mendouble klik disini tapi karena sudah penuh kita nuker file saja kita tuliskan pembayaran .php untuk nama agar sekalian dengan ekstensinya php kita hukus saja semuanya kita buat HTML nya oke kita kasih nama di atasnya kita kasih pembayaran saja jangan lupa untuk copy kan kode yang ini di atas ini ini penting ya karena ini untuk proteksi juga keamanan kita paste disini lalu untuk selanjutnya kita coba panggil file CSS nya juga kita lihat dari pembayaran nya di pembayaran nya karena sama saja ya karena sama saja file CSS nya kita ya disini kita kita simpan terlebih dahulu kita simpan terlebih dahulu kita lihat dulu hasilnya seperti apa di pembayaran nya ini blank nya ini blank nya agak ada apa-apa karena kita juga belum buat apa-apa kita tambahkan menu terlebih dahulu disini caranya itu meng-include menu caranya biasa saja php lalu include dengan file menu .php kita cek oke udah ada ya selanjutnya kita buat container ya caranya itu oke kita pakai tagdip kelas dengan kelas container lalu saya disini mau buat judul ya judulnya pakai A1 aja namanya konfirmasi s firmasi pembayaran oke saya juga mau disini ya buat paragraf lagi dengan teks kirim bukti pembayaran anda disini bukti pembayaran anda ada disini oke kita save terlebih dahulu selanjutnya kita membuat form 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 dengan action actionnya hupus ada kita disini pakai method ya method nya itu post lalu kita buat div class lagi disini class isi isi class nya itu form group form group ini berasal dari CSS bootstrap ya kalau belum tahu lalu kita disini karena kita buat form jadi kita buat label disini eh tapi sebelumnya cek dulu ya ini apa itu database nya sudah ada pembayaran atau belum kita cek dulu di database nya baik mari kita lihat di database kita oke gak ada ya gak ada tabel pembayaran disini kita buat baru aja oke loading oke namanya itu tabelnya pembayaran 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 lalu id pembelian ini ya terus nama untuk nama ya pembayaran ini lalu banknya ini penting ini kita tambahkan lagi jumlah ya jumlah total barang yang dibelinya itu jumlah tambahkan lagi tanggal ya disini tanggal untuk tanggal ini apa itu pembayarannya ini tambahkan lagi sih satu disini bukti untuk bukti file ini pembayarannya apakah udah atau belum untuk type nya kita id pembayaran integer aja id pembelian integer untuk nama ini untuk nama kita kasih parser kemudian untuk bank juga parser aja untuk tanggal khusus untuk tanggal kita pakai type date untuk bukti juga parser untuk length nya itu ya default aja lah 11 atau gak diisi juga bisa sebenernya tapi ya isi aja lah yang ini untuk yang nama itu bebas sebenernya tapi jadi ya terserah saya disini yang mau ngisi 25 untuk disini 11 default ya tanggal tanggal kita kosongin aja untuk bukti 255 jangan lupa juga ini id pembayaran pembayaran kita pakai auto inggromannya go aja ini kalau gak ada primary nya tinggal di pilih aja primary sekarang kita save aja ya oke processing ini udah ya udah kebuat ini tabel pembayarannya kita lihat ya ini udah ada selanjutnya kita kembali lagi ke sublim ya disini labelnya kita untuk for terus aja ya labelnya kita kasih nama nama penyetor 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 di bawahnya kita kasih input type nya karena ini nama ya jadi type nya text aja pakai class lagi class nya font control pakai name nya udah udah pasti ini penting name namenya nama kita copy block disini copy aja biar cepat paste nama penyetor kita ganti dengan bank nama bank bank aja namenya juga diganti dengan bank untuk name saya disini pakai huruf kecil semua biar gak pusing gitu kita ganti lagi dengan yang ini dengan jumlah untuk untuk jumlah ini tipenya kita pakai number namenya juga jumlah jangan lupa kita ini disini di depan atau dimana aja yang penting ini lain tambahkan min 1 buat lagi sorry kita buat lagi untuk yang ini foto bukti foto bukti eh bukti type-nya file karena ya bertipe foto jadi file namenya bukti ya agar lebih bagus lah ya kita tambahin paragraf kelasnya kita pakai text text lalu pakai text danger danger itu kalau gak salah mengubah warnanya jadi merah ya ini dituliskan di paragraf ini kita tulis foto bukti harus beresensi jpg b dengan text maksimal 2 dan b selanjutnya kita pakai button buat button pakai class dari CSS Bootstrap btn lalu btn lagi saya mau pakai warna biru jadi batin strip primary batin namanya ya saya lupa saya disini pakai 6 juga ya batinnya namanya kirim untuk tulisannya juga sama kirim save kita save dulu dan ini jangan lupa ya karena disini kita mau menguploadkan foto jadi disini di form ini kita tambahkan n type n isinya itu multipart slash multipart says form data form data kita kita save kita coba lihat hasilnya disini oke kita refresh ya ini udah jadi ya kira-kira nanti untuk tampilannya akan seperti ini disini saya ingin tampilannya lebih menarik ya misalnya disini disini kan ID 1 tadi di sebelumnya di riwayat ID 1 itu udah harga jumlah totalnya ayo saya ingin ngampilin totalnya disini ya disini disini juga sih sebenarnya bagaimana caranya kita lihat scroll lagi ke atas di php ini ya kita ntar aja ntar-ntar kita buat variable contoh ya ID peng ID itu jadi pembelian disini kita lagi get juga ini variable get dengan array nya itu ID ya ID ntar lagi kita buat lagi variable ambil ini untuk menyambungkan ke database kita koneksi variable koneksi karena sebelumnya dibuat juga variable koneksi nama query query alam kurung tanda petik 2 select prompt select prompt prompt tabel pembelian di mana id pembelian pembelian sama dengan variable id pembelian disini yang ini jangan lupa oh iya ini tanda petiknya ketinggalan satu ya dan titik koma kita patch lagi ini database nya caranya udah pasti kalau mengikuti tutorial sebelumnya kita pasti udah tahu ya caranya itu kita pakai variable deadpam ini bebas namanya lalu ambil dari variable ambil patch patch ashock kurung ini nah sekarang gimana caranya agar kita bisa mendapatkan id pelanggan yang beli caranya itu kita buat disini variable namanya contoh namanya itu id pel beli ya pel pelanggan yang beli sama dengan variable kita ambil dari variable yang nge-patch koneksi database tadi yaitu deadpam pembelian dengan array id pelanggan 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 jangan lupa ticom sekarang ini gimana caranya kita mendapatkan id pelanggan yang login yang tadi saya login contoh tadi agung id kita buat variable id pelanggan untuk singkat juga lebih singkat login sama dengan untuk yang ini kita pakenya sesion makanya variable sesion dengan array pelanggan ini pelanggan itu dari database ya kalau biasalah lalu dengan arraynya itu id pelanggan kemudian kemudian saya ini untuk ini ya apa itu pengamanan yang bisa dibilang gitu sih bisa dibilang pengen saya mau copyin aja agar lebih cepat kita hukus yang ini sampai disini aja lah kita ganti disini dengan variable maksud saya variable id pelanggan tadi disini maksud saya pelanggan login yang ini id pelogin ini tidak sama dengan variable id pelanggan beli maka SO alert ini kita tampilkannya kita gantilah jangan begini kita pakenya jangan nakal aja lah jangan nakal kemudian kita arahkan ke ke riwayat aja riwayat .php .php kita coba save ya udah di save lalu untuk selanjutnya kita buktikan dulu ya di database sekarang sekarang kita buktikan ya buktikan tadi proteksi yang udah kita buat kita lihat file pembeliannya masuk saya tabel ya ini disini misalkan disini id pembeliannya itu 1 1 ya id pelanggannya juga 1 nah jadi ini disini juga id 2 untuk id 1 dan id pembelian 2 hanya bisa dipakai oleh dibuka ya dibuka oleh id pelanggan yang pertama yang tadi ini tuh ini kalau 1 ya 1 juga bisa hanya bisa dipakai oleh Agung Maulana begitu juga dengan id 2 sama aja tapi kita lihat lagi disini id pembelian 3 4 sampai 10 itu pemiliknya itu id pelanggan nomor 2 jadi ini contoh ya kita pakai nama pelanggan nomor 1 jadi kalau kita pakai id pembelian nomor 4 misalkan karena ini id pembelian nomor 4 ini milik id pembelian nomor 2 mari kita lihat tuh jangan akal ya ada langsung peringatan jangan akal udah ini oke udah berjalan lancar ya untuk selanjutnya gimana caranya kita nambahkan lagi paragraf disini seperti yang tadi saya bicarakan ya ya caranya ini caranya itu gini ya disini saya mau buat lagi dif dengan kelas alert ya maaf alert alertnya saya maunya warna biru info kalau basara info sama primary itu biru untuk alert info textnya saya mau textnya itu total tagihan anda pakai text strong ya untuk ini perupiahnya rp titik untuk mengambil data dari ini tadi id itu kita pakainya php oke ini lebih kelebihan php lalu eho karena ini mata uang jadi pakai number format dalam kurung variable datpem yang tadi disini kan udah di paste karena yang itu jadi kita panggilnya yang itu datpem dengan indeks aray total pembelian kembalian kita save kita lihat hasilnya refresh ya untuk pengetahuan aja refresh juga bisa pakai prima ya ini udah jadi ya seperti yang saya mau di total tagihan anda ini ada jumlah yang harus bisa anda bayar tapi saya juga mau bikin disini kayak sih kayak ini nih biar usah ribet gitu gampang nih acaranya kita cari jumlah-jumlah ini ya jumlah nah di input ini kita tambahin value rp lalu php ya pakai php seperti ya yang tadi ini seperti yang ini nih php pakai kita copy aja apa sajanya ctrl ctrl paste oke jangan lupa nih disini kita pakai read-only kenapa agar nggak bisa diubah oke kayak sepertinya ada yang salah disini kayaknya ini nggak bisa ditampilin ya jadi tidak hubungi saja lah untuk teman-teman di rumah kayaknya merah bunahan bisa sih untuk disini gagal nggak bisa ditampilin begini aja lah sekarang saya mau coba buat sintak untuk ini ya untuk form ini agar bisa menyambung ke nge-insert gitu ke databasenya gimana caranya kita lihat aja ya kita lihat buat php disini ini lalu kita pakai if ya atau jika jika ada variable kita pakai variable post disini karena di form juga post purpose dengan nama namanya itu nama button ya namanya kirim 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 maka kita ajarkan kode disini ini kita buat tar variable nambah bukti kita disini membuat sintak untuk fotonya foto bukti terlebih dahulu ya kita pakai buat tarabel nambah bukti nambah bukti sama dengan s-files dollar files segini kita disini terus sesuaiin dengan name nya karena name di atas di nami foto untuk foto bukti aja di atas kita pakai bukti jadi disini juga pakai bukti namanya bukti terus disini kita buat name nama name jangan lupa titik koma ini penting titik koma itu udah paling penting ice maaf terus kita buat lokasi variable lokasi bukti sama dengan file ini untuk sekarang saya mau buat tanggal ya kenapa kita buat tanggal ya kenapa kita buat tanggal file agar nanti seperti misalkan saya punya file namanya 1 nah ada orang lain juga mengupload file dengan nama 1 maka punya kita akan langsung tereflage nah gimana caranya agar tidak tereflage caranya begini kita pakai date disini lalu kita pindahkan file nya lalu kita pindahkan file nya pakai MOV uploaded file file name nya itu tadi mana sih nama bukti ya file name itu nama bukti nama bukti oh lokasi maksud saya maaf lokasi bukti destination nya kita pakai kita samain aja disini cara foto produk pakai foto produk aja ya biar cepet foto produk produk slash variable yang ada tanggal nya tadi yaitu nama fix maaf 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 silah mencet saya ya ini nama fix nah sekarang kita sambungkan ke masuk ke database caranya itu koneksi untuk memasukkan ke database itu pakai koneksi dari tanapotik insert insert masuk untuk pembayaran untuk pembayaran kalau di dengan isi itu indeks artinya itu ID pembayaran kita ini untuk isi ini samain aja ya dengan yang ada database semua pembelian koma untuk memisahin pakai nama nama lalu bank terus jumlah juga tanggal ada bukti satu lagi dengan velus untuk velus kita pakai tanda petik ID pembelian itu dari id pembelian pembelian jadi disini tuliskan id pem terus nama pakai ini aja variable nama sama dengan nama nama lalu titik koma nah untuk yang kita tarina tadi itu shift control dari sini bank 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 untuk yang ini namanya jumlah ini juga jumlah nah sekarang untuk tanggal kita kan ini gini buat ini gimana gitu cara dapetin tanggalnya caranya itu gini tanggal sama dengan the dead lalu years month kem aja deh karena kalau gak salah database itu supportnya tahun dulu baru bulan terus hari kita tulis lagi disini variablenya untuk nama itu udah jelas ada variablenya nama tanda petik koma tanda petik lagi bang terus jumlah terus tanggal tanggal jangan lupa variablenya ya penting karena disitu juga variablenya terus ini untuk foto itu nama fix bukti untuk bukti oke nya ada variablenya nama fix yang ini ya yang ini kita tutup pakai ini lalu begini ya ini udah sebetulnya kita coba tes refresh ada yang salah sepertinya ini ada yang salah dikoneksi ada yang salah ya disini di line 73 di variablenya koneksi kita lihat ini maaf saya lupa kasih tanda titik koma ini penting banget nih ya kalau gak pakai titik koma ya gini ya hasilnya ini nah sekarang udah jadi kita pakai nama penyetor misal agung misal agung dengan bank BRI ya kita disini gak di endorse apapun dari BRI jadi tenang aja kita ke spoil foto buktinya anggap aja ya ini ya kita anggap aja sekarang kita kirim nah sekarang kamu lagi pak please enter number please enter number maaf please enter number kirim nah kita lihat ya kita lihat di pembayaran tabel pembayaran tabel pembayaran oke kita lihat oh iya pembayaran ini ya udah ya udah masuk ini oh iya nah kan kalau langsung ngecek kolakol host itu gak mungkin lah ya secara kita admin jadi kita bisa nah oke untuk agar mengetahui jika ini ini udah masuk atau belum itu tapi sebelum saya mau kasih tau caranya ini saya mau ini dulu nih kita lihat dulu di disini database di tabel pembelian nah di status pembelian disini kan pending nah saya maunya pas kita udah ini kita udah isi ini udah pasang ini kirim ke sini itu saya maunya di status pembelian ini jadi kayak pembayaran sudah dibayar ya sudah dibayar lah caranya gimana ya caranya itu gini ya kita pembayaran koneksi terus query juga tutup kurung kurung update pembelian set status status pembelian 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 sama dengan tanda petik tanda petik sudah dibayar 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 where gimana id pembelian sama dengan sama dengan maaf salah petik ya variable id pem maaf id pem titik koma nah untuk yang tadi saya inginkan ya jika pembelian tadi sudah dibayar maka akan muncul peringatan maka kita tulis Eiffel disini memakai script alert ya alert itu seperti yang sudah kita tahu peringatannya 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 contoh terimakasih sudah mengirim kan bukti pembayaran pembayaran peringatannya kita tutup dengan pembayaran script slash script oke kita ini ajalah biar cepat kita tinggal block dari sampai sini pakai position agar posisinya maksud saya lokasi agar lokasinya berpindah saya saya maunya ini berpindah ke halaman riwayat .php subscribe mari kita lihat kita coba refresh continue nama penyata nama penyataannya agung bang bank namun 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 aja jumlahnya itu dicicil baru setiap 500 contoh Ayo kita pilih file buktinya Ayo kita kirim bahwa ini udah ada ya pemberitahuannya Terimakasih sudah mengerimakan bukti pembayaran oke Ayo kita lihat disini Apakah berubah atau nggak kita lihat dulu di pembayaran Apakah bertambah kalau tidak bertambah ya ini lalu pembeliannya Ayo kita lihat disini Apakah masih berstatus pending kah atau tidak Nah kita lihat terlalu banyak ya ternyata kita lihat aja disininya ada yang salah mungkin kita lihat dulu yang salahnya dimana kita bukakan kita Oh ini ini harusnya pembelian ini bukan pembelian Hai tarik coba repress lagi membayar yang inilah Hai juta nama penyetornya Hai agung Hai maaf ini ada lumayan ngelagi Hai agung-ngel hai 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 bangnya beri adalah jumlahnya baru 3.500.000 pilih file nya anggap saja kirim oke sudah berhasil kita lihat sudah dibayar ya sudah berganti tapi yang jadi masalahnya disini itu tadi gak langsung kesini ya keriwayat PHP ya ini kurang tanda petik maaf kita lihat yang ininya penyakitannya agung bank ca jumlahnya 3.500.000 choose file kita kirim oke yaudah langsung kesini ya ini udah berhasil nah oke sepertinya untuk tutorial kali ini hanya cukup sampai disini saja semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ucapan saya yang terlalu berlebihan mohon maaf saya mohon maaf dan jangan lupa untuk subscribe channel ini like like komen tentunya di video ini dan juga share ke teman-teman karena ini ilmu juga ya ya mungkin cukup cukup sekian ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati